Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ngarit sahabat peternak kali ini saya akan menunjukkan alat mesin rumput yang sering saya gunakan saya menggunakan seperti ini mesin rumputnya terus yang di bagian mata saya ganti dengan yang bulat kelebihannya untuk yang bulat ini apa ya tajamnya lebih kalau menurut saya tajamnya lebih daripada yang kayak telinga itu tambah untuk resikonya minim daripada yang pada umumnya yang kuping dua itu kalau yang kuping dua itu bisa patah tapi kalau yang ini cuma ininya apa apa ya bahasanya itu cuel ini teman-teman tidak terlalu fatal kalau terkena batu atau terkena benda yang keras ini teman-teman ini sudah menemani saya semenjak di kandang ini saya menggunakan merk steel ya untuk tambahan teman-teman biar apa mesinnya awet jangan lupa untuk ngasih oli samping biasanya takarannya untuk berbandingan satu liternya itu dua tutup ini saya kasih minimal tiga tutup boros sedikit untuk olis samping tidak apa-apa yang penting mesinnya awet dan ternyata memang awet betul saya sudah buktikan tapi versi saya kita mengonggok kalau versi teman-teman semua dulu itu semua nanti kita sharing di komentar oke teman-teman tapi rata-rata untuk di mesin rumput terbanyakan di karbunya itu sering apa ya sering banjir teman-teman kita rajin-rajin apa ya bersihkan biar gak terlalu banjir itu cuman itu sih tipsnya agar mesinnya awet yang penting rajin bersihkan karbunya terus olis sampingnya dibanyakin boros olis samping gak apa-apa penting mesinnya awet teman-teman ini oke teman-teman cukup sekian saya mengenalkan atau mereview alat ngarit saya semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu walaupun sedikit dari saya oke cukup sekian teman-teman salam ngarit salam peternak tetap semangat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati